Intro Halo Rato, kembali lagi kita di my channel Janur Hasan Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan narasumber Dan disini ada salah satu pasien dari beliau, Christop Mungkin kita perkenalkan dulu, Christop Jangan maaf Jangan maaf Rato Rau Rato Rau Malammu mati yang dikenalkan dari ini Beliau tidak mau dikenal Beliau lebih identik Supaya yang klasik-klasik yang antik-antik Pengarik 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 Pada malam hari ini Jadi seperti ini Di beberapa wilayah Itu ada yang mengkorelasikan antara Keterkaitan dunia mistik atau metafisika dengan wabah yang sedang terjadi Yaitu COVID-19 Nah Ini menurut Kejenengan Itu Seperti apa Pandangan menurut kacamata Islam Berat-berat-berat Berat-berat Berat-berat Yang jelas ya salah satu ini Ya kita semua berat-berat Gitu saja Itu yang Pokok disitu Sudah-sudah Nah Semua itu nanti Di dalam tubuh kita Jadi saya Lihat itu Kesehatan itu Sebenarnya Di dalam siwa kita Siwa kita tenang pikiran kita tenang Insya Allah Sehat Tapi kalau pikiran kita kacau Nanti kita galuh Yaudah Ambruk Seperti itu Ya Mungkin Dari kacamata Islam Tentunya tidak hanya dari dunia metafisika ya Islam juga memiliki cara pandangnya terhadap Konstelasi politik nasional ini Ini Gimana ini Menurut Panjir Mas Waduh Ini kita hanya untuk Anarif Tanya sebelum ini Mumat Berat-berat 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 Iya Pertanyaannya Terlalu tinggi Yang penting Yang penting Happy saja Dinikmatikan hidup itu Aman Aman Semua itu ya dikembalikan kepada diri kita sendiri Saya lihat itu seperti itu Jadi kadang Mengambil sikap itu Kita itu bagaimana Yaudah Yang positifnya bagaimana Seperti itu Seperti itu saja Itu menurut saya Karena saya itu Ya kemana-mana Kayak kemarin itu Semalam Dari Dari Pemudu itu Padahal ada orang manggil Katanya Kenapa Dan Hubungannya Karena aku Ya Penyakit Seperti itu Jadi Tapi Ya karena Kita Ya udah Karena dia mantap Kita datang Kita kasih saja Air Putih Ada doa-doa Khusus Ya pake Bismillah saja Masya Allah Ya Ia Jadi Habisi itu saya pulang Enggak tahu Penging main itu Traz Salam Villa Masa Tidak Tahunya disana Sudah ada banyak yang nunggu Dilanya Bilanya Udah sore ini Mau pulang Besarnya apa Berikut plant masih pakaian itu bahan ini punya berapa kambing cowok semua apa jadi itu cewek lima sosial iya jadi kadang suka online penyakit itu aneh kalau saya itu penyakit itu mahluk itu yang itu mahluk itu tidak tahu berisi yang lainnya tapi penyakit itu mahluk bagaimana kita menyiapinya tidak sama makhluk lepaskan nyawai udah jadi rumput guai loh kita bergabung ini kita bergabung sama COVID-19 itu apa-apa ada istilah sopokop ini bakal jope nih ini ya dengan doa lah kita seperti itu lebih selain holik semuanya makhluk gitu ya Iya semuanya makhluk Hai kadang-kadang masuk akal penyakit gula itu udah kita datang teranggulitnya gula di ya udah akhirnya kita sarankan kola makan makan yang berisi-bisi loh maka enak habis itu udah kita percaya air berkat yang di doa dia supaya baca bismillah dia minum baca bismillah baca solawat insyaallah yang menyebabkan diri sendiri ya kalau kita mau minum kan dia sudah baca bismillah percayaan ya itu karena baca baca berkahan nah dari berkahan itulah akhirnya tambang laun yang namanya penyakit insyaallah itu seperti itu kadang kita juga tidak lupa bekerjasama saya tanya dulu udah udah medis belum udah medisnya Pak ini ini udah ayo kecetan kita lihat berkembangannya seperti itu Hai nah pertama awal mula itu kan menurut saya penyakit yang itu nomad di sudut Hai amedi saya menjadi medis banyak orang larinya semestinya dulu baru menurut saya menurut saya menurut saya iya setiap penyakit itu memiliki keterkaitan yang medis-keterkaitan semua-semua penyakit-semua penyakit ada berkaitan dengan medis pasti itu seperti itu jadi kadang-kadang kita kita kesana terus kita lihat loh ini penyakit deh seperti ini terus dari sumbernya itu dari penyakit jadi pikiran kita pikiran hati kita tak gila ketika kita sedang merasa khawatir cemas udah secara medisnya imun turun turun Yaudah akhirnya hanya orang sakit seperti itu ada kekhawatiran dulu Yaudah pasti tenang tapi tak kalau kita handle ini itu itu ini 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 itu masalah disitu jadi kadang orang kemarin juga temen-temen dia pintar kemana-tempat dia tahu ini adanya datangnya rumahnya diserang dari temen-temen di panggung ngerti lokasi nomor gerak kebobolan orang hati Ayo Allah di akhirnya disitu jadi kadang ya non-medisnya itu tetap harus saling kesesangan biar apa karena semua itu rahasia Allah obat itu kan rahasianya Allah dan manusia enggak ada yang tidak tahu semua manusia itu hanya ikhtiar usaha saja yang menunjukkan itu Allah jadi kita nggak bisa patent contoh sakit kepala Kenapa ada bodrek ada ultrafilisan aku orang ini cocoknya bodrek orang ini cocoknya parameng kita hari ini cocok tuh itu nek diantem satu sekali kurang sepuluh kok obatnya macam satu ya 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 ngasih cocoknya secara cocok ya itu jadi nggak bisa dipukul rata itu nah ini untuk ini apa ya untuk orang awam seperti saya itu enggak paham ya itu ya ini apa yang namanya kayak tadi contoh ada orang nyari-nyari apa istilah katanya disitu dia Hai nyari penyebab terjadinya sesuatu pada dirinya yang terkaitannya dengan ekofisika tapi disitu eh ternyata di rumahnya pembolan tapi tidak tahu gitu nah untuk memahami kalau semacam itu gimana itu yang penting bedanya satu itu jangan lupa sama yang kuasa ini selalu apa ingat sama Tuhan ya itu saja disitu Insyaallah kalau disitu Hai nilis gandulan jadi kan niatnya pingin sering-sering itu terus nambah wawasan mungkin buat pemirsa gitu kan mungkin ada beberapa hal yang belum tahu terus bisa menambah wawasan itu akan menjadi apa ya tanah besok perbaikan lagi ya ya Insyaallah tapi kadang perspeksi apa itu namanya perspektif Iya itu kan orang beda-beda menyikapinya kan berbeda-beda Hai bagaimana kita menyikapinya saya sih semua itu kadang orang satu ini sudah berbeda kalau saya itu juga kadang beda-beda dikasih tahu tidak tahu dikasih tahu dikasih tahu tidak tahu dikasih yang awal lagi keperiwil iya jadi kata Yaudah kita itu hidup itu jalan-jalan Hai karena lagi saat ini jalan-jalan apapun itu yuk sering laku lah Hai ibarat kita wayang garap wayang mentah roh yuk Sampung hendak ya udah bisa disitu dikasih kita sebab sebisa mungkin semaksimal mungkin itu sifatnya berusaha gitu ya berusaha manusia itu berusaha tapi jangan mengharapkan hasil iya biarlah Tuhan yang menentukan nya kalau kita menentukan kalau pasti jauh pasti juga keceng menyayat hati atau belum pernah punya kesan tersayat hatinya Hai Banyak yaitu kadang sesuatu seperti ini endingnya tapi tidak orang adil ini ya nggak percaya samanya yaudah padahal sudah saya intinya sudah prediksi ini orang adil ternyata yang lakon jadi tidak pakai sakitnya itu disini beda ya beda sama kita apa namanya kalau mungkin sakitnya disini cuma hanya sebatas disini nggak sampai sini gitu saya kira kan mungkin tadi menyayat hati ketika disini berarti oh ternyata hati pun bisa berpikir gitu kan hati pun bisa berpikir nggak nggak cuma akal yang bisa berpikir kan nggak cuma akal yang merasa tersakit apa nggak cuma hati maksudnya nggak cuma hati yang bisa tersakit dan tersayat gitu ya ketika gesternya kesini kan secara tidak langsung seolah-olah ya akal gitu ya ternyata semuanya oleh keterkaitan gitu iya itu seperti itulah ya kadang ya mau mati ya mau mati karena jadi kadang besok jadi seneng tukang hari itu orang mikir ya gimana saat ini kita dinebatkan rumput sekandu itu tuh satu kembali kiannya itu disitulah nekoraka itu ya karena apa tidak sejarah kadang tidak pas dengan ini pasti aduh 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 lebih ini kita sudah mengarahkan kita sudah kasih tahu ternyata tidak bukan kesalahan kita walaupun itu logikanya pakai sarok kadang ya belakang ngomong tapi ya kita selalu berdoa dan seperti itu saja mungkin karena keterbatasan waktu sharing-sharing pada malam hari ini bukan sih kita putus sampai disini kita sambung kita sambung di lain waktu itu mungkin ada closing statement atau quote kata-kata mudiara buat pemirsa setia channel-channel riasan gitu ya pokoknya ya segala hati kita jaga hati kita pikiran kita tubuh kita semua dijaga ini kita berhidup dengan sama sangat cinta itu biar selamatkan semuanya ya ya mungkin seperti itu aja pada malam hari ini sharing-sharingnya semoga bisa menampau kita semua jangan lupa like, share, komen, dan subrek semoga channel-channel riasan itu bisa memberikan manfaat buat kita semua semoga umat beragama seperti itu mungkin hari ini kita berjadikan malam hata asli naf bulu minggu malafa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini bisa halang